Bro, mungkin lo mau belajar sesuatu, tapi malu ngelakuinya. Mungkin lo ngerasa udah terlalu tua buat belajar naik motor, terlalu tua buat belajar nyetir. Malu mengakui kalau lo nggak bisa renang. Or, lo pengen belajar masak, tapi malu karena di kelas isinya cewek semua. Rasa malu tadi akhirnya bikin lo nggak jadi belajar. Akhirnya, lo menyerah dan menghibur diri sendiri sambil bilang, yaudahlah. Kalau hal itu terjadi, ingat kata-kata ini, bro. Rasa malu itu hanya ditanggung sementara. Tapi kalau rasa menyesal, lo harus menanggungnya seumur hidup. Paham ya? Mungkin ketika lo belajar hal-hal tadi, bakal ada yang mengolok-olok, ngejekin. Yah, udah tua kok belum bisa nyetir. Kok baru sekarang belajar berenang, malu kalah sama anak kecil. Tapi tahan, bro. Jangan sampai lo menyerah sama rasa malu. Rasa malu itu cuma sementara. Tapi kalau lo bisa tahan dan tetap fokus belajar, rasa malu tadi akan hilang. Diganti dengan rasa puas. Dan akhirnya, rasa syukur karena lo berhasil menaklukkan ketakutan. Berhasil menguasai hal yang sebelumnya cuma ada di angan-angan lo. Ingat, bro. Semua tokoh besar pasti pernah dihina. Pernah diejek. Pernah dipermalukan. Anggap aja hinaan dan ejekan tadi sebagai motivasi yang bikin lo lebih semangat belajar. Oke, lo ada rasa insecure mau belajar sesuatu tapi malu ngelakuinnya? Mulai ilangin rasa malu itu dari sekarang, bro. Share di kolom komentar skill yang pengen lo pelajari tapi masih belum berani belajar. Kita saling mendukung dan menguatkan. Semangat. Terima kasih telah menonton!